Nah, wakadzal keja'al nakum itu, ja'ala harus kita perjuangkan, perjuangan kita adalah ummatan wasaton, ummat yang ideal, sama dengan khair umah. Agar kita menjadi contoh dari umat-umat yang lain, lita kunu syuhada ala nas. Contoh yang paling utama, pik contoh adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mendeklarkan secara legal formal atau secara eksplisit negara Islam, gak pernah. Ini kajian ilmiah, bukan untuk khutbah Jum'at, bukan untuk khutbah Jum'at atau ma'idwa hasanah, bukan, ini lagi kajian ilmiah. Nah, nanti mau tamar PBNU, ngomongkan saya, dicatat semua, dicari yang salah-salah. Ada lagi yang ngomong, saya itu syiah, buktinya kalau menjelaskan syiah, apal banget. Oh, jadi ukurannya kalau apal sesuatu itu berarti itu dari sana. Saya itu bukan hanya syiah, suruh cerita katolik Kristen juga apal saya. Kapan itu, konsili Nikia, tahun berapa, antara Atnasius dan Arios, bentrok, kemudian Atnasius didukung oleh Konstantin. Itu saya apal kalau cerita itu, gak usah baca, apal saya. Suruh cerita, suruh cerita, mutazilah juga apal. Suruh dimintai cerita ahli sunnah juga apal saya. Jadi bukan hanya syiah, saya apal itu. Ya, kalau hanya ukurannya, ukurannya kalau apal kemudian pasti dituduh dari sana. Nah, umatan wasaton, khaira umah, kenapa? Kenapa? Kenapa yang diambil umatan wasaton? Redaksinya itu. Karena, Quran wahyu terakhir, Nabi Muhammad Rasul terakhir, Maka, Kalau hanya satu nama, Naif sekali. Kalau hanya misinya Nabi Muhammad, Hanya ingin mengayomi, Membentuk satu umat, Kecil. Kalau hanya wahyu Al-Quran, Hanya ngurusin satu umat, Kecil. Oleh karena itu, Al-Quran tidak pernah mengatakan, Bahwa misinya adalah membentuk umat Islam. Tapi akan membangun, Akan menjadi solusi, Akan menawarkan solusi, Agar manusia, Bahkan kehidupan di alam semesta ini, Kehidupan yang beradab, Berbudaya, Berprestasi, Punya nilai, Bukan hanya, Sebatas hidup, Untuk kepentingan duniawi materi belakang. Ya ini, Maka, Al-Quran itu sebenarnya, Kitabnya umat manusia, Bukan hanya kitabnya umat Islam. Konsepnya itu. Islam itu sebenarnya mengayomi semua manusia, Bukan hanya mengayomi satu umat. Nabi Muhammad itu nabinya umat manusia, Bukan hanya nabinya umat Islam, Apalagi hanya nabinya orang NU, Apalagi lebih kecil. Apalagi hanya nabinya pesantren, Kajian bisa, Lebih kecil lagi malah. Jadi, Nabi Muhammad, Nabinya umat manusia, Nggak ada nabi lagi. Quran, Wahyu untuk alamin, Untuk alam semesta. Akan menawarkan, Sesuatu, Yang, Yang beradab, Yang berbudaya, Yang bernilai, Untuk kehidupan di dunia ini. Maka, Tidak pernah, Nabi Muhammad pun, Mendeklarkan negara Islam. Setelah Nabi Muhammad, 13 tahun di Mekah, Mendapatkan pengikut, Kurang lebih 120 orang, Kurang lebih, As-sabiyakin al-awwalin, Kemudian, Hijroh ke kota Yathrib. Kota itu, Dinamakan Yathrib, Karena memang, Yang membangun kota itu, Seseorang namanya, Yathrib bin Laudh bin Amlik, Bin Sam bin Nuh. Namanya Yathrib. Nabi masuk kota Yathrib, Mendapatkan masyarakat yang plural. Pertama, Ada, Muslim pendatang, Dua, Muslim pribumi, Dua suku, Aus dan Khazraj, Tiga, Non-Muslim, Yahudi, Bani Quraidzah, Bani Qainukok, Bani Nadir, Pelarian dari Mesir, Dipimpin oleh, Nabi Musa, Nabi Harun, Samuel Daniel, Berjumlah 70 ribu, 40 tahun, Menyebrang Redsi, 40 tahun, Bertempat tinggal di, Gurun Sinai, Turi Sinin, Kemudian, Nabi Musa Harun, Wafat di situ, Setelah 40 tahun, Bani Israel, Bercerai-berai kebanyakan ke Eropa, Tiga suku, Larinya ke kota Yathrib, Yang keturunan tiga suku itu, Keturunannya, Jumpa dengan Rasulullah, Masuk ke kota Yathrib, Menjumpai masyarakat, Yang majmuk, Maka, Nabi pun, Sangat-sangat, Mengerti, Bahwa ini, Tidak bisa dijadikan, Model yang, Model yang, Sekterian, Harus membentuk, Masyarakat yang, Semua, Penduduk yang ada, Mendapatkan haknya, Mendapatkan, Kewajiban, Dan fasilitas, Yang sama, Tidak mungkin, Satu model ini, Karena penduduknya, Sudah beragam, Maka, Nabi Muhammad, Dengan mereka, Mengeluarkan, Kesepakatan, Yang kita kenal sekali, Namanya, Piagam Madinah, Menurut Sayyidina Ali, Teknya, Piagam Madinah itu, Sangat soheh, Setelah Al-Quran, Kata Sayyidina Ali, Tek, Ketika zaman Nabi, Yang paling soheh itu, Al-Quran, Dan Piagam Madinah, Dalam, Kalau mau baca sendiri, Ada di, Kitab As-Syirah Nabawiyah, Karangan Abdul Malik, Ibn Hisham Al-Ansuri, Juz 2, Halaman 119, Halaman 122, Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Hatha kitabu Muhammad, Al-Muslimuna min Quraish, Wal-Muslimuna min Yathrib, Wal-Yahud, Wa man tabi'ahum, Wa lahiqabihim, Wa jahada ma'ahum, Innahum ummatun wahidah, Umat Islam pendatang, Umat Islam pribumi, Dan Yahudi, Asalkan, Satu cita-cita, Satu visi misi, Satu garis perjuangan, Sebenarnya, Mereka itu, Ummatun wahidah, Poin 15, Malah tegas, Seluruh penduduk kota Yathrib, Diberi kebebasan, Melakukan aktivitasnya, Termasuk aktivitas agama, Ibadah, Terakhir, Terakhir sekali, Ditutup dengan, Wa la'udwana illa ala'l-zalimi, Ini mubalek semua apal nih, Hatzimah, Nggak usah sarjana, Mubalek semua apal nih, Artinya apa, Tidak boleh kita, Menganggap musuh, Kecuali, Kepada yang zalim, Karena, Kezalimannya, Bukan karena selain itu, Tidak boleh menganggap musuh, Karena beda etnis, Beda agama, Beda pilihan pilpres, Beda pilihan partai, Apalagi beda pilihan madhab, Tidak boleh menganggap musuh, Karena dia Cina, Katolik, Partainya PDS, Nggak boleh itu, Yang teman kita adalah, Kalau sesama Islam, Kemudian pilpresnya, Siapa misalkan, Pak SBY, Partainya sama-sama PKB, Itu saudara, Yang lainnya musuh, Nggak boleh, Nggak boleh, Yang boleh kita anggap musuh adalah, Pejabat yang korup, Pengedar narkoba, Bos judi, Perusak masyarakat, Yang zalim, Itu pun karena kezalimannya, Bukan karena etnis dan agamanya, Karena semata-mata kezalimannya, Itu yang boleh kita anggap musuh, Luar biasa biagama dinah ini, Kita hanya saja yang nggak ngerti, Saya hanya ngertinya setelah di luar negeri, Waktu di sini nggak ngerti saya, Saya ngajinya waktu di Jawa, Itu aja, Halaman nomor 4, Ya nggak apa-apa, Namanya perkembangan, Nah, Nabi Muhammad, Mendirikan sebuah masyarakat, Yang diikat dengan perjanjian, Tamadun, Perjanjian yang tolok ukurnya, Platformnya, Tamadun, Bukan agama, Bukan etnis, Hukum, Undang-undang, Peraturan, Setara, Kesetaraan, Kebersamaan, Itu platformnya, Bukan karena agamanya, Oleh karena itu, Ketika ada orang Islam, Membunuh orang Yahudi, Rasulullah, Marah besar, Dengan mengeluarkan statement, Man kota lazimiyyan, Fa'ana khosmuh, Rasulullah, Ketika, Ketika, Usamah, Nangkep maling, Kemudian, Karena malingnya itu, Keluarga terhormat, Dari Bani Madhun, Dilepas saja usulnya, Marah besar, Dengan mengatakan, Wallahiya Usamah, Lau sarokot fatimatu binti, Lakotok tuyadah, Inilah tamadun, Inilah tamadun, Dan banyak contohnya, Banyak sekali, Tidak pandang bulu, Kecuali ukurannya adalah, Tamadun, Maka, Kota yang tadinya, Namanya Yathrib, Diganti, Madinah, Masyarakatnya, Mutamadin, Sistemnya, Tamadun, Jadi bukan negara Islam, Negara Madinah, Negara Madinah, Bukan negara Islam, Negara tamadun, Yang, Berdasarkan kesepakatan itu, Membangun, Sebuah komunitas, Manusia, Sama di depan hukum, Setara mendapatkan haknya, Dan semuanya sama, Itu, Dimulai, Dari Madinah, Ketiga,